Gila Bapak, ini tembus sampai ke belakang ya Halo semuanya yang balik bersama saya disini Kali ini kita bakal membuat pistol Dari bahan bekas, yaitu adalah botolnya teman-teman Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Yaitu adalah botol bekas sebagai combustion chambernya Yang kedua adalah korek api ya teman-teman Tapi yang harus ditekan ya, bukan yang diputar Korek apinya yang ditekan Pipa ya teman-teman Yang ketiga adalah pipa, terserah bahwa ukuran berapa Yang penting cocok dengan botolnya ya Yang keempat adalah karton ya teman-teman Saya sudah memberikan gambar berbentuk handle disini Supaya nyaman dipegang Ini opsional juga karton Kalau misalnya teman-teman mau pakai kayu juga boleh Dan jangan lupa menggunakan kabel-kabel ya teman-teman Dan disini kita akan menggunakan metanol sebagai alkohol dan sprayer juga Nanti kita akan menggunakan sebagai fuel ya Jangan lupa itu ya Oke setelah semua barang-barang ini terkumpul Kita langsung saja ke proses pembuatan ya Bingoni sudah pakai kacamata belum nih? Oke teman-teman, semua kalau kita menangani bahan kimia khususnya metanol Jangan lupa menggunakan kacamata safety dan juga sarung tangan safety ya Jangan safety, karena kita tidak tahu kapan mati Oke teman-teman semua, saya sudah menggambar bentuk ya pistol di gambar karton ini Jadi saya akan mengguntingnya dan menjadikan ini sebagai handle Bagi teman-teman yang tidak punya, bisa menggunakan kayu ataupun karton ataupun kertas Bisa dilapis-lapis saja sampai dia tebal Lalu kita akan menggunting karton ini ya Oke setelah kita mendapatkan bentuk handle ini Kita buat jadi 6 bagian ya teman-teman Oke saya sudah membuat 5 bagian lain ya Jadi tinggal saya lem aja Selanjutnya kita akan membongkar korek api ini Kita akan mengambil piezo elektriknya ya teman-teman Jadi kita akan mendapatkan supply listrik dari pencet-pencet ini Jangan lupa untuk dites untuk memastikan alat ini berfungsi atau tidak Dekatkan jarinya ke kabel ini dan Setelah dirasa cukup menggetar-getarkan jari kita Kita langsung saja pasang di sini Kita lepas dulu bagian sininya ya teman-teman Jadi kita akan membongkar kabelnya untuk mendapatkan supplynya ya Lalu kita sambungkan dengan kabel ini untuk memanjangkan jangkauannya Lalu kita isolasi sedikit Lalu pada bagian berwarna silver ini kita lingkarkan saja ya teman-teman Kita lingkarkan Seperti itu Lalu kita putar-putar saja Lalu bisa diberikan lem tembak Untuk mengetahui piezo ini masih bekerja atau tidak Rapatkan saja kabelnya Lalu kita kasih gap dan Step selanjutnya adalah kita akan memasang trigger ini kepada Bodi ya teman-teman Jadi langsung pasangkan saja Lem tembak di sini Lalu kita pasangkan di bodinya Setelah triggernya terpasang kita langsung saja potong yang bagian yang lainnya ya teman-teman Jadi dia berada di dalam Sehingga terbentuk parit seperti ini ya teman-teman Jadi kita akan melem fox pada bagian sini dan sini sampai 5 lapis Dan kita akan banjiri di sini dengan lem Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan mengelem yang pada bagian ini Supaya jadi seperti ini ya teman-teman Oke Oke setelah sudah dipastikan bisa kita akan melaksanakan pemasangan berikutnya Selanjutnya kita akan melubangi tutup botol ini ya teman-teman Dikarenakan mata board tidak cukup besar untuk melubangi sebesar pipa ini Kita bisa menggunakan solder saja untuk memanaskan bagian sini ya teman-teman Jadi kita tinggal tembuskan saja Ya seperti ini ya teman-teman Kita memasukkan pipanya ya teman-teman Cukup sampai di sini agar mudah memasukkan amunisinya Lalu kita lem tembak saja di bagian celah-celahnya Dan usahakan rata ya teman-teman Untuk memastikan tidak ada terjadi kebocoran kita bisa gunakan secara ini Dan tinggal diisi saja dengan lem tembak ya teman-teman Terisi penuh sampai kita memastikan tidak ada kebocoran Jadi saya akan mengebor pada bagian belakang botol ini Dan juga saya memberikan lakban kertas pada kedua kabel ini Supaya memberikan gap Dan jika kita tekan dia seharusnya menghasilkan Setelah itu kita akan beri lem pada bagian sini Dan langsung saja tempel botol ini ya Jadinya seperti ini Nah tuh Lalu kita perkuat dengan lem-lem pada bagian sisinya Dan jadilah seperti ini ya teman-teman Lalu untuk lubang yang ini tadi Kita langsung masukkan saja kabelnya Setelah masuk Lalu kita tutup Dan dengan lem tembak ya teman-teman Oke sampai di sini Ini sudah jadi Dimana kita sudah punya combustion chamber Laras dan igniternya ya teman-teman Dan selanjutnya kita akan menyiapkan fuelnya teman-teman ya Bahan bakarnya Dan saya sarankan menggunakan spiritus ya teman-teman Yang selanjutnya akan kita masukkan ke dalam sprayer ya Yang sudah saya siapkan Lalu kita buka larasnya ya teman-teman Lalu kita masukkan beberapa semprotan Kita semprotkan 2-3 kali Lalu kita angin-anginkan dulu ya teman-teman Sampai udara yang mengandung oksigen yang masuk Agak pembakarannya lebih bagus Wow Mantap sekali ya Ternyata luar biasa dengan pistol sekecil ini Powernya lumayan mantap kelihatannya ya Oke selanjutnya kita akan mengecat ini dulu Lalu kita akan membuat pelurunya ya teman-teman Agar waktunya lebih hemat Sambil menunggu cat ekering ya teman-teman Kita akan membuat pelurunya yang terbuat dari paku dan kertas Dengan cara kita akan memutar kertas ini Sampai berbentuk seperti topi ulang tahun ya Seperti ini Lalu kita lem saja di ujungnya teman-teman Nah seperti ini Lalu kita masukkan paku dari bagian dalam Sehingga dia akan tembus seperti ini Dan Sep Jika teman-teman ingat memperkuat pelurunya Tinggal lem tembak saja di bagian depan sini Sehingga dia tidak akan terlepas dari pakunya Dan kita tinggal membuat yang seperti ini Sampai jumlah yang dibutuhkan ya Oke teman-teman semua Saya sudah punya 7 peluru disini Saatnya kita melepas larasnya Lalu kita cocokkan besaran pelurunya Seperti ini Set Lalu kita potong bagian besarnya Agar muat ya Seperti ini Dan bisa masuk ya Dan seperti itu Dan lakukan pada 6 peluru lainnya Persiapan semuanya sudah selesai Saatnya kita uji coba menembakkan pada objek ya teman-teman Let's go Terima kasih telah menonton! 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 gila Bapak ini tembus sampai ke belakang ya mu gila Bapak ini sampai bocor nih oke temen-temen selain kaleng yang jadi korban disini ada yang nancap di dinding gila sampai nancap di dinding ya ini paku ya Oke temen-temen green screen saya sampai bolong ya karena apinya gara-gara saya tidak sengaja menarik triggernya langsung saja karena sini ini apinya yuk hehehe Bagaimana temen-temen semuanya keren kan tadi Bagaimana kita cara menembak dan puluhnya langsung nyasernya dengan power yang mantep ya jadi di akhir video saya menjelaskan bagaimana cara pistol ini bekerja dimana spiritus atau fuel ini dimasukkan ke dalam combustion chamber lalu uapnya akan memenuhi combustion chamber dan jangan lupa kita akan memasukkan udara yang mengandung oksigen sehingga ada fuel ada oksigen lalu ketika kita memencet trigger dan itu akan menimbulkan panas sehingga tiga component segitiga akan terpenuhi dan terjadilah pembakaran ya temen-temen pada saat kepembakaran gas menjadi expand dan mendorong pelurunya keluar ya jadi langsung powernya mendorong pelurunya untuk menuju sasaran target dengan kekuatan yang mantel Oke itu saja kesimpulan kita pada video ini Bagaimana cara pistol ini bekerja jangan lupa bagi temen-temen untuk tetap berhati-hati ya kalau misalnya masih di bawah umur jangan lupa harus didapikin dengan orang dewasa dan mungkin kita bakal mencoba dengan combustion chamber yang lebih besar dan lebih baik ini ya seperti ini ya temen-temen jadi kita bakal mungkin membuat combustion chamber yang besar-besar ini ya makanya jangan lupa like comment dan subscribe supaya bisa melihat video lanjutannya ya see you next time and boom bye bye seheh seheh